Sebuah kedai makanan di Jalan Kalibutu, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Rabu Surya terbakar. Tak hanya kedai, api juga membakar satu unit sepeda motor dan merembet ke rumah sebelahnya. Anak pemilik warung yang baru pulang kerja bahkan pingsan setelah mengetahui rumah ibunya terbakar. Diduga kebakaran akibat gas LPG di dapur bocor saat ditinggal pemilik rumah, Wiwin, 54 tahun sholat. Seridaknya ada sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk menjinakan api. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian puluhan juta rupiah.